Timnas Argentina lakukan peremajaan skuadnya. Bakat pemain muda yang suatu saat akan meledak kemampuannya, mereka panggil ke Timnas Senior meski masih berumur 17-18 tahun. Setelah Alejandro Garnaccio di Akademi Manchester United U18 giliran pemain Akademi Inter Milan U17 dan 18 Franco Carboni dan Valentin Carboni. Argentina akan melakoni dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2022. Pada tanggal 26 Maret pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Argentina akan menjamu Venezuela. Empat hari berselang di jam yang sama, Argentina akan dijamu Ecuador. Franco lahir di Buenos Aires. Namun, Franco yang berposisi di gelandang kiri ini sudah bermain di Timnas Italia U18 pada tahun lalu. Adik Franco, yakni Valentin Carboni juga dipanggil ke Timnas Argentina. Valentin masih 17 tahun dan kini milik Inter Milan. Valentin yang berposisi sebagai gelandang menyerang ini sudah pernah bermain. Sepertinya masuknya para pemain belia ini adalah cara Argentina mengunci para pemain. Agar kelak jika sudah dewasa mereka jago bermain sepak bola, tidak membela Timnas negara lain. Namun, jika ingin mengunci empat pemain secepatnya, maka pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni harus memainkan keempatnya dalam empat laga resmi. Seperti diketahui, seorang pemain yang berusia 23 atau kurang bisa berubah membela negara lain jika pemain tersebut bermain 3 kali atau kurang untuk sebuah Timnas ketika masih berusia 23 tahun atau kurang. Dengan dipanggilnya Franco dan Valentin ke Timnas Argentina, publik Italia sangat geram melihat hal tersebut. Tapi apa mau dikata, hal ini masih sah-sah saja dilakukan. Karena dua pemain ini lahir di Argentina, hanya besar di Italia. Italia sendiri belum tentu lolos ke piala dunia karena mereka harus berjuang di playoff melawan Makedonia. Dan menunggu hasil Portugal lawan Turki untuk final penentuan lolos ke piala dunia. Pertarungan ternyata tidak hanya terjadi di lapangan. Di luar pun sudah sengit rebutan pemain berbakat. Inilah serunya sepak bola. Sebelas pemain tapi berjuta-juta pendukungnya. Salam olahraga. Subscribe, like untuk kabar sepak bola terbaru bosku. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu bosku. Terima kasih telah menonton!